Baik terima kasih sudah mengklik video ini, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menginstall Filmora 14.3 versi yang terbaru. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, like dan juga komen. Terima kasih. Dan sekarang kita akan langsung ke tutorialnya. Pertama kita harus menonaktifkan antivirus terlebih dahulu, itu wajib. Jadi caranya kita klik Windows, kemudian kita ketikan keamanan Windows, lalu kita klik. Kemudian di bagian perlindungan dari virus, kita klik, kemudian kita klik ke lola pengaturan. Kemudian kita nonaktifkan perlindungan real time dan juga proteksi yang dikirimkan ke cloud. Setelah itu kita akan tutup. Kemudian kita akan masuk dalam file explorer untuk mengekstrak daripada file Filmora-nya. Di sini kita klik untuk filenya, kemudian kita klik kanan. Lalu kita pilih extract to Filmora 14.3 ya. Kemudian kita tunggu proses ekstraknya selesai. Dan setelah selesai, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstall terlebih dahulu Filmora yang sudah ada sebelumnya di dalam laptop ataupun PC kita. Untuk menginstall filmora yang sudah ada sebelumnya, kita memakai Revo Uninstaller Pro. Kita buka untuk Revo Uninstaller Pro-nya. Kemudian di sini kita akan cari dulu untuk Wondershare Filmora. Karena versi sebelumnya sudah saya install. Yang versi 14.1. Lalu kita klik uninstall di sebelah kiri. Kemudian kita centang create a system restore dan juga delete yang paling bawah. Lalu kita continue. Kemudian kita tunggu proses uninstallnya selesai. Untuk selanjutnya kita pilih advent di Revo Uninstaller-nya. Dan akan muncul tampilan dari Filmora 14-nya. Kemudian kita pilih random saja mana yang kita mau. Setelah dipilih kita klik terus. Kemudian kita klik menghapus. Kita tunggu proses pencokotannya selesai. Kemudian kita klik selesai. Oke ini kita tutup saja. Kemudian di bagian Revo Uninstaller-nya. Kita pilih yang advent. Kemudian kita centang. Lalu kita pilih scan. Tunggu proses scanning-nya sampai selesai. Kemudian akan muncul beberapa folder. Kita klik select all. Kemudian kita delete. Dan klik iya. Kemudian muncul folder lagi. Kita select all lagi. Kemudian delete. Dan klik iya. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa Filmora sudah berhasil diuninstall. Kemudian kita cari Wondershare Helper. Kita klik uninstall. Kemudian kita pilih mana yang kita mau. Lalu pilih continue. Kemudian kita pilih di bagian no. Kemudian akan muncul tampilan pengesahan. Apakah mau mencokot. Kita klik iya. Kemudian di bagian layarnya lagi. Kemudian kita centang show all windows. Lalu kita klik next. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian akan muncul beberapa folder. Kita select all. Kemudian klik delete. Klik iya. Kemudian select all. Delete dan klik iya. Kemudian close. Kemudian kita akan uninstall Wondershare native push. Kita pilih filenya. Kemudian klik uninstall. Lalu continue. Kemudian tunggu proses uninstallnya sampai selesai. Kemudian kita pilih iya. Lalu kita klik ok. Kemudian kita centang. Lalu kita scan. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita pilih semua foldernya. Kita pilih semua folder. Select all. Kemudian delete. Lalu klik iya. Kemudian kita close. Dan setelah Filmora 14 sebelumnya di uninstall. Kita buka folder Wondershare. Yang terbaru. Kita klik pada file exe. Wondershare Filmora. Kita klik dua kali. Kemudian disini kita pilih Indonesia saja. Kita klik ok. Kemudian kita klik iya. Kemudian disini kita pilih next. Kemudian kita centang. Kemudian kita centang lalu next. Kemudian untuk foldernya kita biarkan. Kemudian kita pilih lanjut. Dan tunggu proses installannya sampai selesai. Dan kemudian untuk filmorannya jangan dibuka dulu nanti. Ini kita close saja. Di sini kita uncheck list di bergabung dengan program. Lalu kita minimize. Selanjutnya kita buka folder aktifasi. Dan silahkan disalin semua yang ada di dalam folder tersebut. Ke local disk C. Kemudian folder pengguna atau user. Lalu cari nama user. Kemudian app data. Local. Kemudian cari folder Wondershare. Kemudian klik Wondershare. Lalu klik versinya 14.3. Kemudian silahkan ditempel di folder tersebut. Jika ada seperti ini. Kita klik ganti file dalam tujuan atau replace. Selanjutnya ini kita close saja. Kemudian kita akan tambahkan pengecualian di keamanan Windows. Kita klik. Lalu kita scroll ke bawah. Kita cari pengecualian. Kita klik tambah atau hapus. Kita klik ya. Selanjutnya klik tambahkan pengecualian. Dan kita pilih folder. Lalu kita arahkan ke disk C. Program data. Kemudian scroll cari Wondershare. Kemudian klik. Lalu kita klik pilih folder. Kemudian kita tambahkan pengecualian lagi. Kita pilih folder. Kemudian di C. Lalu kita masuk di pengguna atau user. Lalu user kita. Kemudian app data. Lalu local. Kemudian cari folder Wondershare. Kita klik. Lalu pilih folder. Selanjutnya kita akan tambahkan pengecualian lagi. Kita klik. Lalu kita pilih file. Kemudian kita arahkan ke C. Kemudian user atau pengguna. Lalu kita pilih nama user kita. Kemudian app data. Lalu local. Kemudian Wondershare. Wondershare Filmora. Kemudian Wondershare Filmora Launcher. Format exe. Kemudian kita buka Filmora yang ada di taskbar. Kita klik. Kemudian meluncurkan. Dan tunggu proses peluncurannya sampai selesai. Setelah halaman Filmora terbuka. Ini kita close saja dulu. Kemudian kita masuk di file explorer. Untuk menghapus semua file yang sudah kita download tadi. Supaya tidak bermasalah. Kita pilih filenya. Lalu setelah itu di keyboard kita tekan shift delete. Kemudian kita klik ya. Selanjutnya kita akan aktifkan antivirusnya. Kita klik di beranda. Kemudian kita masuk di perlindungan. Lalu kelola pengaturan. Kemudian kita aktifkan. Yang sudah kita non aktifkan tadi di awal ya. Setelah itu kita close. Lalu kita coba buka untuk Filmora 14 nya. Setelah terbuka kita klik project baru untuk contoh saja. Bahwasannya ini bisa ekspor tanpa watermark. Kemudian kita klik import file. Lalu kita cari salah satu foto yang mau ingin kita gunakan. Kemudian kita drop ke timeline. Lalu kita masuk ke efek. Kita lihat apakah bisa kita gunakan untuk efek yang diamond. Kita coba salah satu saja ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita tarik ke timeline. Dan disini kita akan coba masukkan text yang diamond. Dan kita akan tarik ke timeline. Kemudian kita atur dulu untuk project kita. Kita klik bagian komputer di pengaturan disana. Kemudian ubah ratio aspect. Kemudian pilih yang frame rate nya 60. Lalu pilih simpan sebagai default. Kemudian centang klik ya. Selanjutnya kita akan coba putar. Dan bisa dilihat itu bisa diputar ya. Lalu kita akan buktikan export. Apakah bisa ataupun tidak. Kita klik export. Kemudian di bagian highlight otomatis kita nonaktifkan. Kemudian silahkan diatur sesuai selera kalian. Lalu klik export. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan setelah export kita langsung pilih folder terbuka. Kita lihat filenya. Dan bisa dilihat disini ada filenya. Lalu kita coba buka. Kita putar. Dan dilihat baik-baik ini tanpa watermark ya. Kemudian saya ulangi sekali lagi. Untuk meyakinkan. Ini tanpa watermark. Dan untuk filboran nya kita tutup saja ya. Kita keluar. Dan kita klik jangan disimpan ya. Karena ini hanya percobaan tadi. Dan demikian saja untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton sampai selesai. Terima kasih.